Halo, selamat siang semuanya. Kita bertemu kembali di materi berikutnya di kelas 12, yaitu mengenai kimia unsur. Kimia unsur yang sudah pernah kita pelajari di kelas 10. Sekarang sudah ditemukan sekitar 119 unsur-unsur, di mana unsur-unsur tersebut dikelompokkan berdasarkan persamaan sifat-sifatnya. Unsur-unsur kimia banyak membantu kita dalam kegiatan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, saat kita tidur dan menggosok gigi, kita itu sudah menggunakan unsur-unsur natrium dan fluorin dalam pasta gigi. Ketika Anda minum es krim, berarti kita sudah mengkonsumsi senyawa yang mengandung unsur hidrogen dan oksigen. Bahkan saat kita tidur dan kehidupan sehari-hari, kita selalu menghirup oksigen. Dan menghembuskan atau mengeluarkan gas karbon dioksida. Dan di dalam tubuh kita pun banyak juga ditemukan atau banyak kita membutuhkan unsur-unsur kimia. Jadi, sedemikian banyak unsur di alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih. Sebab sejauh mana kita mengenal unsur-unsur tersebut dan bagaimana kita memanfaatkannya. Kemudian bagaimana cara meminimalkan dampak negatifnya. Maka berikut kita akan mempelajari lebih dalam mengenai unsur-unsur ini. Di mana di kelas 10, kita hanya membahas nama-nama unsur-unsurnya, lambangnya, kemudian pengelompokannya di dalam sistem periodik unsur-unsur atau sering kita sebut SPU. Maka di sini kita akan membahas unsur-unsur tersebut secara mendalam. Perhatikan dulu peta konsep dari unsur-unsur kimia tersebut. Yang pertama, terdapat dalam bentuk unsur, senyawa, mineral, juga dan dalam campuran. Di mana unsur-unsur kimia itu memiliki nama dan lambang, itu di kelas 10 sudah kita pelajari, kemudian sifat fisika dan sifat kimia, kemudian kegunaannya, kalau ada kegunaan, pasti ada dampaknya. Kemudian unsur-unsur kimia itu disusun dalam sistem periodik unsur secara berkala, di mana kita mengenal sistem periodik unsur itu terdiri dari periode dan golongan, di mana nanti sistem periodik itu mempunyai sifat-sifat tersendiri, masing-masing sesuai dengan golongan dan periodenya. Periode itu terdiri dari 7, yaitu periode 1 sampai periode 7. Periode 1 ada 2 unsur, periode 2 di 8, periode 3 juga di 8, periode 4 dan 5 di 18, dan periode 6 dan 7 itu 32. Periode itu letaknya horizontal, yang horizontal, sedangkan golongan itu letaknya yang vertikal, terdiri dari 2 golongan, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama itu adalah yang berlebel A, yaitu mulai dari 1A sampai 8A. Dan golongan transisi juga terdiri dari 8 golongan, jadi 1B sampai 8B. Sifat-sifat unsur itu dapat dibagi 4, yaitu logam, kalau di dalam sistem periodik itu logam itu biasanya golongan 1A, 2A, dan 3A. Kemudian non-logam, itu golongan 7 atau golongan halogen. Kemudian ada golongan semi-logam. Semi-logam ini sering disebut itu metaloik, itu antara logam dan non-logam. Itu letaknya dalam sistem periodik yang diagonal. Kemudian gas mulia, itu berupa gas, yaitu golongan 8A. Oke, berikutnya, kita akan membahas tentang kimia unsur mengenai keberadaannya, keberadaan logam mulia di alam. Kemudian keberadaan dan jenis-jenis mineralnya. Unsur-unsur golongan gas mulia, unsur-unsur golongan halogen, atau golongan 7, unsur-unsur logam golongan 1A, atau alkali, logam alkali, dan 2A, logam alkali tanah. Kemudian unsur-unsur logam periode ketiga, unsur-unsur logam periode keempat, dan kesadahan air. Itulah yang akan kita bahas pada materi kimia unsur ini. Kemudian, sifat-sifatnya, pemanfaatan dan dampaknya. Oke, kita akan membahas beberapa keberadaan logam mulia di alam. Pertama, itu emas murni. Emas itu ada ditemukan dalam murni, dan ada juga dalam campuran. Misalnya, itu bisa bercampur dengan batu-batuan. Kemudian, platina juga ada dalam murni, ada juga dalam campuran. Oke, yang berikut, keberadaan dan jenis mineralnya. Mineral itu merupakan senyawa yang terbentuk secara alami di alam melalui proses geologi atau pembentukan bumi. Berdasarkan jenis senyawanya, mineral itu dapat dibagi enam. Yang pertama, mineral karbonat, mineral oksida, mineral halida, mineral sulfat, mineral silikat, dan mineral sulfida. Ini dia contoh beberapa mineral unsur dan kendungannya. Bisa dilihat di layar, gambarnya ada di bawah. Ini sering muncul di UN. Misalnya, tembaga, itu mineralnya kalkopirit atau CUFES2, kalkosid, CU2S, besi, itu hematid, FE2O4, magnetid, FE3O4, pirit, itu FES2. Hematid, itu FE2O4. Kemudian, nikel, itu dalam bentuk NIS, nikel sulfida. Emas, itu dalam bentuk unsur, berarti AU. Aluminium, itu bauksid. Rumusnya, AL2O3NH2O. N itu adalah variabel bisa diganti. Bisa satu, H2O-nya bisa dua, dan seterusnya. Kemudian, kriolit, NA3ALF6. Timah, itu, mineralnya, kasiteril, kasiterit, atau SNO2. Krom juga, dan seterusnya, sampai ke, panadium. Bisa dibaca di layar. Diingat itu, tapi yang paling sering muncul itu, ada di UN itu, tembaga, apa mineralnya, besi, kemudian, aluminium, itu yang paling sering nanti muncul. Oke, ke berikutnya. Tempat penemuan, dari pada unsur-unsur tersebut, dan bentuknya itu, ditemukan dalam bentuk apa. Pertama, itu ditemukan di kerak bumi, dalam bentuk batuan, sebagai aluminium silikat. Kemudian, silikon itu, ditemukan di kulit bumi, ya, dengan mereduksi SiO2, pada suhu tinggi, dengan pereduksi karbon. Reaksinya, SiO2, tambah 2C, menghasilkan, Si, tambah 2CO. Jadi, silikonnya itu, sudah dimurnikan dia. Ditemukan dalam bentuk silika, atau SiO2, atau pasir kuarsa. Kemudian, alumino silikat, atau koklare, obit. Kemudian, besi, itu ditemukan di kulit bumi. Bentuknya, dalam bentuk magnetit, atau imunit. Rumusnya ada, dilihat di layar. Kemudian, kromium, itu juga ditemukan di kerak buni, dalam bentuk kranit. Tembaga, dalam bentuk mineral, atau kalkokirit, CuFES2, dan malalat. Belerang, yang sering disebut juga, itu dengan sulfur, itu ditemukan di pegunungan. Bentuknya, dalam mineral sulfida, seperti besi sulfida, gips, seng sulfida, dan gas alam. Kemudian, karbon. Bentuknya, dalam bentuk amorf, grafit, intan. Intan juga, itu terbuat dari, karbon. Dalam minyak juga ada, dalam minyak bumi, ada juga karbon. Kemudian, dalam karbohidrat, protein, lemak, karbonat. Oke, berikut, itu unsur-unsur logam, golongan 1A. Jadi, yang kita bahas di sini, karena disebut, logam golongan 1A, itu adalah logam alkali, maka yang kita bahas di sini, adalah logamnya saja. Padahal, sebenarnya, kalau unsur-unsur 1A, itu hidrogen, ditium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium, itu kan. Tapi di sini, hidrogen tidak kita bahas, kenapa? Karena hidrogen itu, tidak termasuk ke dalam logam. Jadi, kita hanya membahas logamnya di sini, mulai dari litium, sampai fransium. Unsur-unsur ini, memiliki elektron valensi, atau elektron terluar, sebanyak 1 elektron, maka dia ditempatkan di golongan 1A. Jadi, dia termasuk blok S. Kenapa? Karena elektron valensinya, berada pada subkulit S. Kemudian, unsur-unsur logam golongan 2A, itu, mulai dari, berilium, magnesium, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium, itu termasuk golongan 2A. Ya, logamnya. Unsur-unsur ini memiliki elektron valensi 2, dan termasuk blok S. Karena elektron valensinya, masih terdapat di subkulit S. Oke, yang berikutnya, kita masuk ke unsur-unsur logam golongan transisi, yang tadinya, yang berlebel B. Ya, dalam sistem periodik, bisa kalian lihat itu. Logam transisi yang kita bahas di sini adalah, yang menempati periode keempat, sementara periode ke-3 itu belum ada unsur transisi di situ. Dan blok transisi ini disebut itu blok D, karena elektron valensinya berada pada subkulit S tambah D. Nanti untuk golongan 3 sampai 8, itu disebut itu blok P. Kenapa? Karena elektron valensinya berada pada subkulit S tambah P. Diingat itu ya, blok S, blok P, dan blok D. Kita ke semi logam, yang letaknya tadi diagonal di dalam sistem periodik, yaitu, dia tidak bersifat logam, dan tidak bersifat non-logam. Jadi, diantara logam dan non-logam. Sering juga itu disebut tadi, metaloid. Yang berikut, itu golongan 7, yaitu unsur-unsur non-logam. Yang disebut itu golongan halogen. Unsurnya, fransium, klor, brom, dan yod. Jadi, eh, fransium, fluor, bukan fransium. Fluor, klor, brom, yod. Ini acak dia. Unsur-unsur yang berada pada golongan 7A ini, memiliki elektron valensi 7, dan termasuk blok P, berbentuk gas. Kalau dalam bentuk diatomik. Kenapa? Karena memang, dalam keadaan bebasnya, golongan 7A ini, berupa molekul diatomik. Di itu artinya 2, berarti 2 atom. Jadi unsur bebasnya itu F2, Cl2, Br2, I2. Berarti itu diatomik, dan dia bersifat gas. Kita lanjutkan materi kita mengenai unsur-unsur gas mudia. Dimana unsur-unsurnya adalah helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Cara menghafalnya, heboh, negara, Argentina, krena, senat, runtuh. Ingat ya, cara menghafalnya ya. Disebut gas mulia, karena bersifat inern. Inern itu artinya, sukar bereaksi. Hal ini, karena memiliki elektron valensi, sebanyak 8. Berarti dia sudah stabil. Dia tidak mau lagi menerima elektron. Jadi gas mulia ini termasuk blok P. Kenapa? Karena elektron valensinya, berada pada subkulit S, dan P. Nah, berikutnya, kita akan membahas satu-satu materi kita yang sudah ibu perkenalkan tadi. 1A, 2A, golongan halogen, dan golongan gas mulia. Kita mulai yang pertama, yaitu sifat unsur-unsur golongan logam 1A dan 2A. yaitu mengenai kereaktifan, uji nyala apinya, dan kelarutannya. Kita bahas satu-satu. Mulai pertama, yaitu kereaktifan. Semakin besar jarajeri atom, kekuatan ikatan akan semakin lemah. sehingga energi ionisasinya semakin kecil. Ya, jadi, untuk golongan 1A dan 2A, berarti itu dari atas ke bawah ya. Bagaimana jarajeri atomnya dari atas ke bawah, itu semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena seiring dengan bertambahnya jumlah kulit. Maka berarti semakin ke bawah dia, jari-jarinya semakin besar. Mulai dari periode 1 sampai periode 7. Jadi, energi ionisasinya semakin kecil. Atau semakin kecil energi ionisasi, akan semakin mudah melepaskan elektron. Sehingga akan semakin mudah mengalami reaksi. Kemudian, kereaktifan logam alkali dan alkali tanah, itu dapat dilihat di layar ya. Litium lebih kecil dari natrium, atau boleh kita baca, natrium lebih besar dari litium, kalium lebih besar dari natrium, rubidium lebih besar dari kalium, cesium lebih besar dari rubidium, fransium lebih besar dari cesium. berarti yang paling besar dia kereaktifannya adalah fransium. Demikian untuk golongan 2. Sudah jelaskan, yang paling besar kereaktifannya itu adalah radium. Oke, kita lanjut ke reaksinya. Reaksi logam alkali dan alkali tanah pertama dengan air, atau H2O. Logam alkali dan alkali tanah dapat dengan mudah berreaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Rumus umumnya, M itu adalah logam, logam alkali, ditambah air, itu akan menghasilkan MOH tambah H2. Untuk alkali tanah, M tambah H2O menghasilkan MOH 2 kali. Berarti OH di situ berfalensi 2. Karena 2 diikat gugus OH. Tambah H2. Jadi misalnya kalau golongan alkali, natrium, Na, tambah H2O, itu akan menghasilkan NaOH, tambah H2. Kemudian untuk alkali tanah, contohnya, Mg, atau magnesium, tambah H2O, menghasilkan Mg, OH, 2 kali. Jadi berfalensi 2. Kalau di golongan 1, dia berfalensi 1. Ditambah H2. Nanti bisa kalian tuliskan untuk unsur-unsur yang berada di golongan logam alkali dan alkali tanah. Oke. Kita lanjut ke sifat-sifatnya. Sifat Logam dan Basa Alkali. Logam alkali dapat bereaksi dengan air membentuk basa kuat. Misalnya, LOH. L itu logam ya. Berarti NaOH, KOH, RBOH, CSOH. Semakin ke bawah, sifat basa logam alkali itu semakin kuat. Kenapa? Hal ini dikarenakan dari atas ke bawah dalam sistem periodik semakin mudah untuk direduksi. Dan sifat logamnya semakin ke bawah juga semakin kuat. Basa senyawa alkali ini bersifat ionik. Ingat ya, bersifat ionik. Dan semuanya mudah larut dalam air. Mudah larut dalam air. Kelarutannya dalam air semakin ke bawah, semakin besar. Lihat panahnya, dibuat panah ke bawah. Berarti kelarutannya di dalam air semakin besar atau semakin kuat. Mulai dari litium hidroksida sampai cesium hidroksida. Ingat ya. Oke, kita masuk ke sifat logam dan sifat basa alkali tanah atau golongan 2. Maka rumus umumnya dibuat LOH 2 kali. Ingat ya. Kalau dia di golongan 2 berarti dia bervalensi 2. Bervalensi 2 karena dia mengikat 2 gugus OH. Dari brilium sampai ke barium, sifat logam dan sifat basa logam alkali tanah semakin kuat. Logam bersifat amfoter sehingga senyawa BE OH 2 kali itu bersifat amfoter. Apa itu amfoter? Amfoter itu adalah dapat bersifat asam dan juga dapat bersifat basa. Jadi ganda dia sifatnya. Bisa dia bersifat asam dan bisa juga dia bersifat basa. Kenapa? Karena dapat bereaksi dengan dapat bereaksi baik dengan asam maupun basa. Jika senyawa BE OH 2 kali bereaksi dengan asam berarti senyawanya itu BE OH 2 kali bersifat basa dan akan melepaskan ion OH negatif. Kalau dia bereaksi dengan asam dia menghasilkan H positif. lihat reaksinya BE OH 2 kali tambah HCL menghasilkan kurang ya tanda panahnya buat panahnya nanti menghasilkan BE CL2 tambah H2O. Kenapa CL2? Karena berelimit itu berada di golongan 2. Jika senyawa BE OH 2 kali bereaksi dengan basa berarti senyawa BE OH 2 kali bersifat asam. Untuk memudahkan penulisan reaksi ionisasinya senyawa BE OH 2 kali ditulis sebagai H2 BE O2 sehingga terlihat jelas bahwa senyawa tersebut melepaskan 2 ion H positif di dalam reaksi berikut. H2BE O2 tambah NOH menghasilkan NA2BE O2 ditambah 2 ini ditambah H plus ya karena menghasilkan 2 ion H plus Kali tanah dapat dengan mudah bereaksi dengan air membentuk senyawa oksida peroksida dan superoksida ya ulangi logam alkali dan alkali tanah dapat bereaksi dengan mudah dapat dengan mudah bereaksi dengan oksigen bukan dengan air salah ketik membentuk senyawa oksida peroksida dan superoksida misalnya alkali M tambah O2 M itu logam alkali menghasilkan M2O oksigennya yang bervalensi kalau dia peroksida 2M tambah O2 menghasilkan M2O2 jadi Na2O2 K2O2 itu peroksida sedangkan superoksida itu M tambah O2 menghasilkan Mo2 kalau misalnya Na Na tambah O2 itu menghasilkan NaO2 itu disebut senyawa superoksida sedangkan alkali tanah oksidanya M tambah O2 menghasilkan Mo berarti kalau dia misalnya Mg tambah O2 itu menghasilkan Mgo senyawa peroksidanya Mg tambah O2 menghasilkan Mg O2 sedangkan senyawa superoksidanya Mg tambah O2 menghasilkan Mg O2 dua kali ya buat M itu M O2 dua kali itu jangan kalau mencatat nanti supaya tidak salah Mg O2 dua kali oke kita lanjut reaksi logam alkali dan alkali tanah dengan gas halogen halogen itu golongan tujuh sering itu disimbolkan dengan X berarti halogen itu F CL BRI ya logam alkali dan alkali tanah dapat dengan mudah bereaksi dengan halogen bukan dengan air membentuk senyawa halida ya beraksi dengan halogen membentuk senyawa halida nanti airnya itu ganti dengan halogen M ya kita ganti M nya Na tambah misalnya CL2 menjadi Na CL ya Na CL alkali tanah misalnya Mg ditambah CL2 itu menghasilkan Mg CL ya Mg CL bukan Mg CL2 karena CL bervalensi 1 Mg yang bervalensi 2 Mg CL2 oke kita lanjut ke berikutnya reaksi logam alkali dan alkali tanah dengan gas hidrogen ini yang keempat ya logam alkali dan alkali tanah dapat dengan mudah bereaksi dengan hidrogen dengan hidrogen ya membentuk senyawa hidrida jadi Na tambah H2 menghasilkan NAH ya NAH alkali tanah Mg tambah H2 menghasilkan MGH2 ya ingat ya kalau jadi golongan 2 selalu bervalensi 2 yang berikut reaksi logam alkali tanah alkali dan alkali tanah dengan gas nitrogen logam alkali tanah dapat dengan mudah bereaksi dengan nitrogen membentuk senyawa nitrida ya lihat rumusnya nanti kalian buat contohnya ya ini khusus sudah ada contohnya di kanan ya BE tambah N2 menghasilkan BE3 N2 nanti untuk senyawa yang lain yang berada di golongan alkali tanah itu kalian tuliskan berarti ini hanya khusus untuk logam alkali tanah kalau dengan gas nitrogen kalau alkali tidak bisa bereaksi dengan gas nitrogen kemudian uji nyala api untuk logam alkali dan alkali tanah ya uji nyala api dan alkali dan alkali tanah tambahin nanti alkali tanahnya untuk alkali itu litium natrium kalium rubodium cesium itu perhatikan warnanya ya litium itu merah crimson natrium kuning emas merah crimson itu orange ya natrium itu kuning emas kalium merah ke ungu rubodium biru ke ungu cesium juga biru ke ungu kemudian untuk alkali tanah itu berilium sampai radium lihat berilium tidak berwarna mg putih terang kalsium merah jingga strontium merah bata merah tua barium hijau masing-masing warna mempunyai panjang gelombang tertentu berdasarkan energi yang dibebaskan pembakaran senyawa alkali pada nyala api menyebabkan elektron tereksitasi dengan memancarkan radiasi elektromagnetik sehingga memberikan warna nyala tertentu jadi ini sering muncul ini di UN supaya diingat dan dihafal oke di pertemuan kita kali ini cukup sekian dulu pembahasan berikutnya kita akan buat di video berikutnya silahkan ditonton ya terima kasih salam sehat terima kasih selamat menikmati